Dua tahanan yang kabur di LPKA Merubulian menyerahkan diri yang diserahkan langsung oleh pihak Keluago di Polres Batanghari. Hingga saat ikut tiga tahanan lagi yang belum tertangkap. Selasa malam, dua tahanan kabur Polres Batanghari di LPKA Merubulian menyerahkan diri. Kedua tahanan itu, Iola Dedek Armanto dan Sodikun diserahkan langsung oleh pihak Keluago. Kedua tahanan tersebut merupakan tahanan kasus ilegal drilling dan narkotika. Kabupaten Humas Polacambi, Konguspol, Mulia Priyanto mengatakan setelah diserahkan Keluago kedua tahanan tersebut dibawa kerutanma Polacambi. Hingga saat ikut jumlah tahanan kurir di LPKA Merubulian yang belum tertangkap berjumlah tiga orang. Tim gabungan Polres Batanghari dan Polacambi masih terus melakukan pengejaran. Pial kepolisian juga menghimbau agar ketika tahanan kabur yang masih belum tertangkap, segera menyerahkan diri dan Polri akan menjamin hak-hak orang Kong. Timasan Caya, Cek TV Ngabari.